Siapa bilang motor klasik menjadi usang di tengah perkembangan zaman dan era teknologi seperti saat ini? Di balik papan Kalimantan Timur ada sekelompok warganya yang justru memilih untuk memiliki sepeda motor jadul, baik untuk di koleksi ataupun untuk digunakan beraktivitas sehari-hari. Bukan persoalan harga yang diperbicarakan, namun kebanggaan, keunikan, mengenang masa lalu, hingga mengendarai sepeda motor jadul di tengah keramaian jalan raya menjadi alasan mereka memilih sepeda motor ini. Sepeda motor klasik yang mereka koleksi adalah Yamaha V80 atau yang juga dikenal Yamaha Robot. Sepeda motor yang memiliki cc kecil dari 75 cc hingga 80 cc ini tak kalah lincah ketika dikendarai meski di balik papan cukup banyak jalan berbukit. Mereka juga memilih untuk menjaga keaslian dari bentuk sepeda motor ini, seperti bodi, headlamp, hingga stoplamp yang masih tampak berbukit kotak merupakan ciri khas motor jadul masih tampak terpasang rapi. Bahkan suara khas dari knalpot yang cukup terdengar nyaring ketika mesin dihidupkan juga memberikan sensasi tersendiri bagi pemiliknya. Salah satu pemilik Yamaha V80 tahun 1982, Oktora, mengaku motor peninggalan kakeknya ini justru mencuri hatinya hingga saat ini. Bahkan memiliki sepeda motor ini membuatnya terus berkeinginan untuk keliling kota. Selain suara knalpot yang unik, mudahnya mendapatkan spare part atau suku cadang, hingga perawatan yang tidak sulit membuatnya tidak pernah terbesit sedikitpun untuk menjual motor ini, meski beberapa kali ada warga yang menanyakan harga jual. Saya motor ini karena motor ini merupakan motor dari enwarung kakek saya. Jadi tangan pertama gitu ya kan. Saya ingin saja pakai gitu. Ya seneng aja gitu mas, karena dari suaranya itu kan unik kering-kering-kering gitu. Jadi itu ya gimana ya kan orang-orang kalau dengar gitu kan, unik itu suaranya. Fervat dan perawatannya sih nggak terlalu sulit, mudah aja kok. Tapi yang sulit itu kalau misalkan jalan menanjak itu aja kok. Kan di sini kan bantapan tanjakannya lumayan banyak juga. Kalau misalkan kita jalan gitu kan, pasti ada yang bertanya, dijual ke motornya, dijual ke motornya. Pasti sering ada seperti itu sih, orang-orang lewat-lewat gitu. Karena terlintas kemungguannya? Oh tidak pernah terlintas. Pasti saya akan jaga dan saya rawat ke motor ini. Sepeda motor jadul ini merupakan satu-satunya koleksi miliknya yang masih sering digunakan. Berbeda cerita dengan pemilik Yamaha V80 tahun 1984 dan tahun 1987. Pemiliki sepeda motor ini membuatnya mengenang semasa waktu sekolah sehingga memiliki kesan tersendiri. Bahkan tidak pernah terbesit di benak bayi untuk memodifikasi sepeda motornya untuk tampil kekinian. Keaslian dari sepeda motor ini yang justru dijaganya meski beberapa bagian tampak usang seiring berjalan di waktu. Medan berbukit di balik papan tidak menjadi halangan untuk mengendarai sepeda motor ini. Mengingat, mengenang dulu waktu masih sekolah dibelikan sama orang tua. Jadi saya perspek lagi ke awal sekolah naik motor seperti ini. Jadi ada kesannya gitu. Ini kesannya itu kalau pas naik motor tua seperti ini, dilihat sama orang itu masih tahun jadul, jalan masih enak. Terus apalagi kalau yang masih original kayak gini, saya lebih suka. Nah ini terakhir kemarin ada teman yang ngambilnya itu dari Jawa. Terus untuk sepeda-peda juga biasanya ngambilnya dari online. Selama ini saya pakai, enjoy-enjoy aja. Tidak ada kesannya mokok atau gimana. Kalau mokok pun juga bisa ditangani sendiri. Saya punya apa? Saya dari babahi. Apa yang punya motornya? Saya punya dua. Dua tahun berapa ya? Yang satunya 84, satunya 87. Masih berusaha semua? Oh kamidilah, cacetnya sampai sekarang belum diubah. Nah apakah Anda juga tertarik? Memiliki atau hanya sekedar untuk mengoleksi sepeda motor ini? Pemikutan, Kampas TV, Balikpapan, Alimampal Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.